Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bapak dan Ibu dimanapun berada pada sore hari ini kami secara mendadak mengumumkan dan meneruskan surat terkait dengan jadwal pengumuman dan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di dalam file ini file ini baru ditandatangani tanggal 29 Juni jadi pada hari ini jadi beberapa jam yang lalu ini Bapak Ibu adalah nomor surat dari badan kepegawaian negara yang kita terima dari salah satu grup akpai di Dewan Pimpinan Pusat nomor 5870 terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru termasuk di dalamnya adalah guru pendidikan agama Islam pengumuman seleksi ASN ASN ini adalah aparatur sipil negara sesuai dengan undang-undang tahun 2014 tentang ASN di dalamnya adalah P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan CPNS P3K ada yang guru dan ada yang non-guru pengumumannya besok 30 Juni sampai 14 Juli jadi Bapak Ibu ada sekitar 14 hari dan pengumuman itu ada di website di website dinas pendidikan atau nanti lihat link website badan kepegawaian daerah masing-masing atau mungkin Bapak Ibu besok kita akan bantu memfasilitasi kita mungkin masing-masing akan mendownload dan mungkin dengan cepat besok pagi atau siang sudah bisa kita dapatkan bahkan kepastian di daerah kita adakah alokasi kota rincian penetapan dataril P3K khususnya guru pendidikan agama Islam pendaftaran tanggal 30 Juni ya Bapak Ibu dan kemudian kita lihat nomor 4, 5, 6 sampai dengan besok penetapan NIK jadi Bapak Ibu jadi di bulan Desember ya Bapak Ibu nanti juga apa namanya ada pengumuman ya kemungkinan ada tiga gelombang tapi kalau kita lihat di sini ada masa sanggah jawab pengumuman pasca sanggah pelaksanaan seleksi ya pengumuman kelulusan jadi di sini belum dicantumkan Bapak Ibu tetapi di dalam program apa pemerintah akan ada gelombang 1 gelombang 2 dan gelombang 3 jadi ini gelombang 1 Bapak Ibu dan gelombang 2 dicadwalkan bulan 8 ya mudah-mudahan tidak ada perubahan atau pengunduran waktu dan gelombang 3 ada di bulan Desember ya Bapak Ibu ya ada di bulan Desember jadi mudah-mudahan tidak ada perubahan dan mudah-mudahan ya gelombang 1 ya dan gelombang 2 nanti memberikan harapan kepada kita di akhir rekaman video ini Bapak Ibu saya khusus ingin menyampaikan informasi terkait dengan kotaril guru pendidikan agama Islam saya Bapak dan Ibu berterima kasih atas apresiasi teman-teman di beberapa daerah dan bersama dengan APPAI asosiasi guru pendidikan agama Islam kita terus berbagi dan advokasi ya kami ingin menyampaikan ya bahwa terkait dengan peluang ya adanya repisi atau penambahan ya rincian kota guru pendidikan agama Islam ya pada apa pada ini pada SD SMP SMA dan SMK ya itu Bapak dan Ibu kita apa namanya merasakan ada ketidakpastian memang apakah yang kita perjuangkan itu ya khususnya tentu kami berbicara dalam apa namanya dalam perspektif untuk ruang lingkup Provinsi Sumatera Utara ya SD SMP dan apa namanya dan SMA maaf SMA SMK dan SLB ya Bapak Ibu itu peluang kita untuk ada perubahan atau penambahan memang bagi saya cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu jadi kita yang pasti Bapak Ibu untuk yang SMA dan SMK SLB Sumatera Utara ada 640 kota datanya sudah kita kirim ke bagian kepegawaian nah kemarin kita dikawal oleh Komisi E dan kita audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan juga kita sudah ketemu dengan Ketua BKD ya Provinsi Sumatera Utara di lantai 9 di Medan namun Bapak Ibu kami tidak bisa intervensi dan tidak bisa mengakses perjalanan file itu ke badan kepegawaian daerah provinsi maksudnya dan kami tidak bisa jadi mengakses apakah itu dikirim ke Jakarta tapi kami meminta bantuan untuk dikawal oleh Komisi E jadi Bapak Ibu memang untuk besok ada hal yang sangat terpahit yang perlu saya sampaikan bisa jadi tidak ada kota ya guru PAI untuk SMA, SMK dan SLB untuk Provinsi Sumatera Utara karena kita sulitan untuk mengakses kepastiannya tapi kalaupun ada harapan Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah menurutkan ada satu apa namanya yang kita tidak sangka-sangka dan keseriusan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti itu nah terkait Bapak Ibu tentang SD dan SMP kami dari Provinsi Sumatera Utara hanya mendorong AKPAI di kabupaten kota jadi kalau kabupaten kotanya aktif kemudian melakukan upaya-upaya berupa komunikasi dan audiensi dan kerjasama dengan BKD di daerah dan dinas pendidikan atau juga langsung ke bupati atau oleh kota atau juga dibantu oleh anggota DPR ya mudah-mudahan ada harapan namun dengan sangat terpaksa apabila ada daerah yang tidak melakukan langkah-langkah itu jadi kemungkinan sangat kecil sekali Bapak Ibu kecuali yang memang sudah ada kotanya di kota yang kita peroleh sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu tapi untuk repisi kalau tidak ada pergerakan dari teman-teman di kabupaten kota sangat sedikit sekali harapan Bapak Ibu ini perlu kami sampaikan karena kita ingin menyampaikan yang terpahit tapi kita masih berharap ada satu sebuah peluang dan keseriusan dari pemerintah untuk memulai andai kata Bapak Ibu memang benar-benar terjadi apa yang terpahit ini maka kita berharap semakin apa ada kekompakan diantara kita untuk mempublis di publik di media sosial menyuarakan kekecewaan kita dan kita juga berharap DPR DPR untuk mendesak supaya ada skema kedua di bulan Agustus nanti Bapak Ibu ya skema kedua di bulan Agustus tapi kalaupun itu juga semua langkah-langkah itu juga sulit maka kita berharap di 2021 ya Bapak Ibu saya ingin menyatakan opini saya memang sangat sulit untuk diterima dan sangat mengecewakan bahwa kota yang 1 juta 200 ribu yang ditetapkan oleh pemerintah itu dirancang dan digagas itu sebelum adanya Covid Bapak Ibu tentu pada waktu itu ekonomi kita masih dalam keadaan tidak seperti yang kita bayangkan sekarang sehingga muncullah 1 juta 200 ribu yang awalnya katanya kota dan terakhir direpisi dengan versi itu adalah usulan dan nampaknya Bapak Ibu untuk memenuhi yang 1 juta 1 juta 200 ribu itu terkait dengan kemampuan ekonomi dan fiskal apa namanya anggaran belanja negara kita itu saya kira satu realitas yang akan sangat mungkin terjadi 1 juta itu kemungkinan bisa 1 juta 200 itu Bapak Ibu sangat mungkin itu sangat sulit untuk disesuaikan ya dengan kemampuan ekonomi dan anggaran belanja negara kita yang di masa Covid ini tentu kita tahu bersama bahwa kondisi ekonomi adalah kondisi keuangan adalah salah satu variable yang bisa saja itu tidak teraksana sebagaimana yang kita harapkan demikian Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada kita kita sudah berusaha kita sudah maksimal apabila hasil belum tampak dan tanda-tanda hasil juga belum kelihatan maka kita bertawakal kepada Allah dan mari kita melakukan usaha-usaha yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak rezeki yang bisa kita peroleh dan kita jemput dari tempat-tempat lain dan Allah itu adalah maha pemberi rezeki demikian mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa min hai suma dari tempat-tempat min hai suma layah dari tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita duga-duga saya Ahmad Taufik Nasution koordinator P3K Avokasi Provinsi Sumatera Utara mohon maaf Bapak Ibu dan terima kasih atas dukungannya dan keikhlasannya selalu bersama dengan kami dalam usaha-usaha pelatihan dan webinar-webinar semoga Allah selalu menjalin seratu rahim kita dan saya berharap kita bisa ketemu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya demikian wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh